Hai Sobat Medcom, apa kabar? Balik lagi di Kepo sama aku Fadila Irna Hari ini kita bakal ngepoin seorang penulis, konten kreator, investor juga Soal permasalahan yang sebenernya hampir semua dari kita tuh ngalamin Apalagi temen-temen yang baru memasuki usia 20 tahun Bingung passionnya apa, bingung gimana caranya ngebangun self-awareness Nah langsung aja ada Kak Rupi disini Hai Kak, apa kabar? Halo Dila, baik apa kabar? Baik, baik, keluarga sehat Kak? Ya Tuhan sehat, terima kasih, terima kasih telah menanyakan Tuhan, sekarang sehat aja udah bersyukur ya Benar, benar Udah bagus banget Setuju, setuju Ya, tapi kalau kita bicara soal Apa ya ini, kalau sekarang bertanya apa kabar tuh Menjawabnya, perlu dipikirin gitu Iya, iya, iya Karena di balik, saya percaya nih ya temen-temen semua mungkin yang ngedengerin Di balik kata baik Itu sebenarnya di belakang kepala temen-temen pasti ada yang Aduh gue lagi naik turun banget nih Gue lagi masih struggling Ada yang mungkin masih mencoba untuk survive Tapi bener banget Baiknya disini tuh berangkat dari Apa ya bahasanya ya Berangkat dari rasa bersyukur kali ya Benar Dan masih bernafas, sehat Udah itu dulu deh Sisanya ya kita jalanin hari per hari gitu ya Sisanya ya kita bisa, kita semua tahu Semua sedang survive ya kak ya Betul, betul Ngomong-ngomong tentang kita tahu emosi kita Segala macam Ini menurut aku ada hubungannya sama Tahu diri atau self-awareness Sebenarnya Kenapa sih kak mengenali diri sendiri itu penting? Nah ini jadi menarik banget nih Saya berikan satu ilustrasi buat temen-temennya Ini ibaratnya dalam hidup kita punya banyak goals Banyak mimpi, banyak tujuan gitu Saya ibaratkan ini seperti temen-temen lagi mau jalan-jalan gitu ya Seringkali tujuan dalam hidup kita, goals dalam hidup kita itu Kayak kita lagi mau jalan-jalan Terus dari semua destinasi yang ada Kita tiba-tiba yaudah gue milih ke Bali deh gitu Padahal kita ke Bali bukan karena kita pengen ke Bali Karena ih semua orang lagi ngeliat Bali ya Bali ini lagi seksi ya Bali ini keliatannya menarik ya Kok banyak orang yang ngepost foto di sana ya Instagram saya kok isinya orang-orang di Bali gitu ya Nah karena kita gak paham diri, gak kenal diri Kita jadi gampang terpengaruh Yaudah deh ikut arus aja deh Padahal lagi di Bali, gue ke Bali Pas sampai Bali Kok gue gak bisa menikmati Bali ya Kok gue disini ya Padahal gue berenangannya gak bisa dan gue gak suka pantai Gitu Itu yang sering terjadi sama hidup kita gitu Ketika kita kurang mengenali diri Kita kurang paham diri Akhirnya kita sampai di mimpi yang bukan mimpinya kita Gitu Sebenernya banyak orang juga bilang Yaudah litit flow aja Sebenernya litit flow itu juga harus dipikirin juga ya Kayak bukan cuma ikut-ikutan arus aja ya Betul Nah jadi sebenernya gini teman-teman Makanya di dalam buku saya Judulnya You Do You Kenapa saya bilang You Do You Kalau disini ada teman-teman yang prinsip hidupnya Atau value nilai yang teman-teman pegang dalam hidup adalah Let it flow Yaudah Silahkan teman-teman jalani hidup dengan let it flow Tapi yang gak boleh adalah kita memaksakan orang lain Untuk ikut kita let it flow Memaksakan pasangan kita Teman kita ya gak bisa dong Kalau mau teman-teman sama gue harus let it flow Ya gak bisa begitu Ya kan Di saat yang bersamaan karena lo let it flow Ya lo gak boleh komplain Kalau ternyata hidup lo belok-beloknya ekstrim banget Kan lo namanya juga let it flow Jadi Mengenali diri itu artinya Kita mengambil keputusan Oke mau let it flow gak apa-apa Tapi kita juga paham konsekuensinya apa nih Sehingga kita bisa hidup juga dengan konsekuensinya Gitu sih menurut saya ya Nah kan kebanyakan orang ngira bahwa mereka tuh udah self-aware nih Kak Padahal banyak juga yang ternyata tuh enggak gitu Nah gimana sih cara kita untuk lebih self-aware itu gimana sih Oke mungkin saya akan bumikan dulu kata self-aware Karena ketakutnya teman-teman ngerasa Ini self-aware nih apa sih kayak bahasa asing Sesimpel paham diri Kenal diri Itu dulu Nah saya mau tanya Dila balik deh mungkin Dila kalau boleh tahu sekarang Atau mungkin kalau gak boleh tahu umurnya Angkatannya deh Angkatannya deh Kuliah deh kuliahnya Angkatan berapa Umur juga boleh Kak Umur juga boleh Kak Aku juga sensitif Oke umur berapa Enggak enggak Aku 24 tahun 24 tahun Good Di usia 24 ini sekarang Dila di Medcom Kuliahnya kemarin apa Dila? Aku kemarin kuliahnya persilman di Ibrawijaya Oke yang kamu kerjakan sekarang Ada hubungannya enggak? Seberapa besar hubungannya sama perfilman? Sebenarnya enggak ada hubungannya sama perfilman sih Cuman kurang lebih masih inline lah dengan broadcast Apa yang kamu lihat inline? Sejalan sama apa yang kita pelajari sebelumnya Akhirnya kita ngambil peran yang sama Menurut aku sih kayak gitu Oke Dalam keseharian secara prakteknya Bagian mana aja aktivitas yang mirip Dengan waktu kamu kuliah? Kalau aktivitas sehari-hari di luar pekerjaan sih Setahu aku cuman Gimana cara kita komunikasi sama orang aja sih Untuk selebihnya Menurut aku Kita terapin di tempat kerja sih Kak Menurut aku Nah itu dia Ini yang menarik nih teman-teman Ini salah satu contoh Menurut saya Dila cukup paham diri Cukup kenal diri Dia sadar bahwa Kamu sadar kamu kuliahnya perfilman Mungkin ujung-ujungnya Saya enggak tahu ya Mungkin di belakang kepala masih pengen suatu hari bikin velop Bener enggak? Tapi ini adalah proses yang kamu perlu lewatin gitu Oke gue sementara di media dulu Selama apa yang gue kerjakan di media Masih beririsan dengan apa yang gue pelajari waktu kuliah Gitu kan Nah itu menurut saya bagian dari Self-awareness yang bagus Karena kamu tahu Oh kan gue belajar di kuliah ini ya Ini kekuatan gue ya Ini skill yang gue punya Masa gue pakainya di tempat kerja Yang enggak ada hubungannya sama skill gue sama sekali Nah itu menurut saya Self-awareness yang pertama Sering-sering ngobrol dengan diri sendiri Lalu bertanya Kegiatan apa sih Yang bikin Dila semangat Yang bikin gue semangat ngerjainnya Yang kita tuh mungkin ngerasa capek secara fisik Tapi waktu selesai ngerjain hati kita ngerasa penuh Happy Happy-nya tuh beda gitu Nah lalu Kegiatan-kegiatan atau aktivitas inilah Yang biasanya jadi cikal bakal Yang bisa kita kembangkan jadi kompetensi kita Jadi skill kita Sehingga kita enggak cuma sekedar suka Enggak cuma sekedar enjoy Tapi itu juga jadi jago banget disana Menurut saya Dila nih sekarang lagi bagian Mempertajam skill nih Supaya makin jago lagi nih Dari perfilman tadi Nah kenapa kita perlu bikin diri kita makin Tinggi nilainya Makin jago Supaya dunia juga menilai kita Lebih gitu Nah lewat proses ini teman-teman Perlahan kita akan menemukan Apa yang saya sebut di buku saya Ikigai Yaitu irisan antara Apa yang kita suka Apa yang kita jago Apa yang dunia butuh Dan apa yang dunia bersedia bayar Nah kalau udah di posisi ini nih Dimana empat-empatnya beririsan Wah itu udah Sweet spot banget teman-teman Kita udah kenal diri banget tuh Karena apa yang kita kerjakan Bener-bener dateng dari Dalamnya kita nih Saya rasa Kalau konteks yang dilihat tadi nih Udah cukup sweet spot nih Tinggal ditajem-tajemin lagi sedikit gitu Oke Oke Nah ngobrol tentang Ikigai Kan ada what you love What the world needs Sama what you are good at Kalau gak salah Nah itu sebenernya urutannya kayak gimana sih kak Apakah what the world needs dulu Atau ini dulu Dan penjabarannya sebenernya kayak gimana sih Ikigai Nah Untuk punya perspektif lengkapnya Mungkin teman-teman bisa baca di buku You Do You Tapi Saya kasih cepatnya disini ya Sebenernya tidak ada Urutan yang pakem Kenapa Karena setiap dari kita juga lahir Di situasi yang berbeda Kondisi ekonomi yang berbeda Dengan kekuatan yang berbeda Talenta yang berbeda gitu Contohnya gini Ada Orang-orang seperti Rich Brian Gitu Ya Saya ngambil Rich Brian Karena teman-teman mungkin disini banyak yang tau Jalan hidupnya Agak mirip sama Billie Eilish Oke Mereka berdua teman-teman Dari kecil Itu homeschooling Enggak sekolah Kayak orang normal Bukan orang normal Enggak sekolah Kayak kita Rata-rata The majority of people Tapi kenapa? Karena Orang tua mereka Ngeliat ya Kayaknya anak gue punya talent yang Agak sedikit aneh Dan sedikit unik nih In the case of Billie Eilish Dari kecil udah diarahin Yaudah lu suka musik Yaudah deh Gak apa-apa Lu homeschooling aja Supaya Lu bisa punya waktu lebih Untuk mengerjakan Apa yang lu Passionate gitu Which is your music Nah dia berangkatnya dari apa jadi? Berangkat dari apa yang Dia suka Gitu What you love Dan akhirnya Dia berproses Dari dia kecil Sampai dia umur 17 Dia ngelatih musiknya setiap hari Menjadi apa yang dia jago Nah PR-nya Dia harus cari irisan Dengan apa yang dunia butuhkan Belum tentu loh Semua lagu dia akan beken Belum tentu Semua musik yang ciptakan Itu akan laris Nah akhirnya Ada satu lagu Yang saya lupa Lagu apa jujurnya Tapi dia taruh Online Dan itu viral Nah disitu Akhirnya ketemu tuh Ikigainya dia tadi Irisannya dapet Ya kan Gak lama kemudian Karena lagunya Laris Ya ada orang yang bersedia bayar Ada Label yang berhasil Yang pengen narik dia Mirip jalannya sama Rich Brian Tapi juga ada orang-orang yang mungkin Lebih banyak Seperti saya dan Dila gitu Yang Ya udah kita jalurnya kuliah Habis kuliah kita cari kerja Kenapa kita cari kerja Ya mungkin sesimpel Ya gue udah bayar kuliah mahal banget nih cuy Terus balik modal nih Kita kan Ya kita berangkat dari apa yang dunia bisa bayar kita dulu Saya dulu kuliahnya Marketing Bisnis Tapi saya gak langsung bikin bisnis Yaudah Saya cari dulu nih Apa yang dunia bersedia bayar saya Waktu itu saya menjadi sales Jualan alat berat Nah dari situ saya berproses Dari jualan alat berat Akhirnya saya mulai bangun skill saya Saya tahu caranya gimana mempresentasikan ide Saya tahu gimana caranya saya ngebangun relationship Sama customer-customer yang beli barang yang mahal banget Nilainya miliaran Kemudian Saya jadi tahu gimana caranya ngebangun tim Mulai dari saya bekerja sendiri Sampai akhirnya 5 tahun di bidang itu Saya punya beberapa team members Dari situlah akhirnya ya Diasah Baru 6-7 tahun kemudian Baru saya beneran bikin bisnis sendiri Jadi Emang tidak ada pakem orang mulai dari mana Tapi Pastikan teman-teman sambil menjalaninya Dari Lingkaran manapun Baik apa yang kamu suka Apa yang kamu jago Apa yang dunia butuhkan Atau apa yang dunia bersedia bayar Ujung-ujungnya kamu arahkan Supaya empat-empatnya beririsan gitu Supaya dapet balansnya Gitu sih Oke Aku jadi ingat Aku dulu pernah dengerin podcast Karubi Tahun 2018 Kalau gak salah Love what you do Yang pertanyaan aku adalah Sebenarnya gimana cara kita menemukan passion kita tuh Apakah dengan cara melakukan satu hal yang kita suka Atau nyoba semua hal Nah baru kita nemuin satu passion kita Nah jadi gini teman-teman Sekali lagi Jalur hidup orang Setiap orang beda-beda Jadi jawaban saya tergantung Tergantung sama Oke Seberapa kita kenal diri Nah sama tergantung sama Musim hidup kita Yang saya percaya Dan saya jalanin adalah Kalau kita di umur Umur kita masih kuliah Dan mungkin setelah Baru lulus kuliah Umur 20-an awal Saya justru ngerasa Itu saat yang terbaik Buat kita untuk Explore Untuk bereksperimen Karena gini Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Zaman sekarang nih Yang di tahun 2021 ini Di tahun 2010 gak ada loh Contoh nih ya Social media manager Emang 2010 ada social media manager? Gak ada Instagram aja baru lahir 2011 Iya Right? Nah artinya apa? Ini kan hal-hal baru yang Kalau kita gak nyobain Ya kita gak pernah tahu tuh Detailnya tuh pekerjaan itu Kayak gimana Karir itu kayak gimana So Saya sangat merekomendasikan Teman-teman yang di umur 20-an awal Atau masih kuliah Cicip sebanyak-banyaknya Gitu Rasain Sampai Kamu ngelihat banget Oh ini keseharian pekerjaan ini Kayak gini Yang kamu fokuskan itu Bukan hanya di bidang Atau industri-nya Tapi fokuskan juga Ke aktivitasnya Misalnya gini Kamu suka profilman Contohnya tadi kan Tapi waktu profilman Kamu ngapain Aktivitas yang kamu enjoy Kamu ngeliat dong jadinya Oh ada director Berarti gue menjadi sutradara filmnya Gue mengarahkan Eh ada juga yang namanya produser Ini produser kagak ada hubungannya nih sama Apa yang tampil di film Dia gak mempengaruhi Apa namanya Cerita ini mau kayak gimana Tapi dia ngurusin hal-hal perintilan lain Gimana cari investor Gimana bisa menemukan Talent atau aktor yang sesuai Gitu kan Lalu ada lagi namanya script writer Orang yang menulis Naskah atau menulis Apa namanya Script gitu Nah itu kata kunci ya teman-teman Saya suka film Tapi saya suka apanya Mengarahkan filmnya Menjadi produser yang tim palu gada Bikin apapun Make sense Atau saya jadi penulis Nah jadi aktivitasnya apa teman-teman yang Mau dikerjakan gitu So Dengan mencicipin tiga hal ini Interes yang sama di bidang perfilman aja Teman-teman jadi bisa tau Oh ternyata yang gue banget tuh nulisnya Kenapa? Karena gue gak suka sebenarnya Ngarahin orang di depan gue Gak pede juga Gue lebih seneng di belakang layar Ya kan Gue bengong aja sebulan ke depan Berimajinasi Bikin karakter-karakter di kepala gue Bikin conversation itu Jadi real di kepala gue Ketik jadi Kasih orang submit tugas gue selesai Gitu Nah Kalau kita gak nyicip Kita gak tau Nah tapi Saya tambahin sedikit ya Nyicip ini kadang-kadang juga bukan berarti Gak selalu Harus kita jalanin Oh gue jadi script writer dua tahun dulu Baru paham Gak juga Bisa aja sekarang teman-teman yang nonton ini Karena udah tau Dila pernah belajar perfilman Ajak kenalan di Instagram Terus ngajak ngobrol Eh emang kalau perfilman itu kayak bagaimana sih Boleh gak gue ngajak lo ngopi Ngobrol dua jam Supaya gue dapet insightnya Gitu Sebelum gue ngambil kuliah perfilman Nah itu aja udah cukup buat teman-teman Menurut saya minimal ya Untuk kita explore gitu Jadi di dua puluhan awal Saya rangkum lagi Explore sebanyak-banyaknya Lalu ketika kita udah menemukan Satu atau dua hal yang kita rasa Oh ini gue banget nih Ya kuncinya tadi Kita senang mengerjakannya Walaupun kita capai fisik Tapi kita secara hati penuh Fulfil Suka Happy Ya happy gitu Dan tadi Kita tau di dunia ini masih membutuhkan Ya Ada loh potensi cuannya Ada loh potensi Untuk karir kita bisa naik terus Nah tiga itu aja dapet Fokus udah Tiga, empat, lima, enam tahun, sepuluh tahun Ngerjain hal yang sama Supaya kita jadi ekspert di bidang Gitu Berarti kurang lebih gak harus Cuma suka aja ya Berarti at least harus good at it juga ya Harus Definitely Berarti seperti yang Kak Rui Cukup sering bilang Ternyata gak bisa Cuma dilihat dari subjeknya aja Tapi ke aktivitasnya ya Kak ya Betul Betul Oke ngomongin tentang passion Lingkungan terdekat kita kan juga Ikut andil ya Kak Di dalamnya Apalagi keluarga Tapi masalahnya adalah Gak sedikit yang justru dituntut Untuk jadi yang keluarga mau gitu Seumpama Cita-cita orang tua Yang mungkin gak kesampaian dulunya Terus mereka membebani ke anaknya Nah sebaiknya gimana peranan orang tua Dan gimana cara kita ngambil langkah Untuk nyikapinya gitu Oke Sebenernya kalau bicara soal orang tua Ini hal yang cukup sensitif ya Karena saya tuh pengen banget bisa kayak Gary V gitu ya Mungkin temen-temen disini ada yang tau Gary V gitu Dia seorang pengusaha sukses Yang bisa dengan gampangnya bilang seperti ini Bilang sama orang tua kamu Emang mama mau Nanti kalau saya tua menyesal Mami yang saya salahin Tapi kenyataannya kita gak mungkin kan bilang kayak Kenyataannya sulit banget Buat kita gak bisa ngomong seperti itu gitu Nah kita mungkin beberapa keluarga yang memang sudah Semaju itu Maksudnya atau semodern itu pemikirannya Seadaptif itu mungkin bisa Nah tapi kebanyakan dari kita Mesti memakai cara yang lebih cantik gitu Cara lebih cantik itu gimana First thing first sih teman-teman Saya mau nyampaikan bahwa Saya gak kaget Kalau ada orang tua yang kesannya memaksakan Yang perlu kita pahami adalah Mereka melakukan semuanya itu Sebenarnya buat kebaikan kita Makanya saya punya teman yang Bapaknya akuntan Ibunya akuntan Anaknya tiga akuntan Oke Begitu juga ada yang bapaknya notaris Maknya notaris Anaknya juga notaris Kenapa? Karena teman-teman jangan fokus ke jeleknya dulu Oh gue lagi dipaksain sama orang tua gue Teman-teman sadari Ini sebenarnya gak jelek-jelek amat Ini malah menjadi karir shortcut Iya gak? Kita gak perlu capek-capek lagi Cari ahli di bidang akuntan Kalau orang tua kita akuntan Iya gak? Kita udah belajar dari expertnya nih Gitu Sehingga bisa dibilang Kita punya jalur percepatan Jalur akselerasi dibanding orang lain Justru ada guide-nya ya kak Justru ada guide-nya Mungkin orang tua kita butuh 20 tahun Untuk di posisi mereka sekarang Tapi karena mereka udah punya pengalaman Yang bisa diturunkan ke kita Kita cuma perlu setengahnya Nah jadi itu dulu teman-teman Coba cari bagusnya dulu Ya Dan ingat yang tadi saya cerita Cicipin dulu Kalau kamu belum nyicip Kamu belum tahu sebenarnya Ini saya atau bukan gitu Bisa jadi pas kamu nyicipin Eh iya ya Ternyata menarik juga gitu Nah jadi jangan ditolak dulu Coba cari positifnya dulu Nah tapi kalau ternyata kita Ngerasa udah ngejalanin Dan bukan kita Kita kasih timeline sendirilah Misalnya kita bilang sama orang tua kita Oke Bapak, Ibu Saya akan Gue akan coba jalanin Misalnya 6 bulan ke depan Gue ngikutnya Main-main kemana Gitu ya Yang lu rasa ini Bagus Misalkan Ke kantor Jadi akuntan tuh Gimana ngeliatin Ngobrol sama temen-temennya Kayak gimana Tapi kalau ternyata setelah Gue jalanin Gue ngerasa ini bukan gue Boleh ya Gue punya pilihan yang lain Gitu Nah sehingga orang tua kita Juga akan nyadar bahwa Ya dia udah mencoba minimal Dia gak sembarangan bilang Oh ini gak mungkin gue lah Ini bukan gue banget Gitu Nah at least kita sudah Menunjukkan Niat baik kita Untuk memahami Perspektif mereka dulu Gitu Yang kedua Yang kedua Mungkin kita bisa kasih Jadi gini temen-temen Kita gak bisa Sulit buat kita untuk Mengubah pemikiran orang tua kita Yang udah mungkin usia 50 60 Gitu Karena udah pasti mereka punya pengalaman Lebih panjang dalam hidup Dibanding kita Jadi kita gak bisa Berdebat sama mereka di level itu Apalagi kalau mereka menyarankan kita Karir yang mereka sendiri alami Ya kan Saya Bapak kita akuntan nih Dia menyarankan kita akuntan Kenapa Eh Sadar gak sadar Dia menjadi akuntan Bisa ngidupin 3 orang anak loh Lu semua bisa kuliah Atau lu semua bisa segede ini Karena apa ya Karena jurusan akuntan ini Gitu Right Nah dia menyarankan itu Karena dia udah tau Akuntan ini works buat gue Gitu Jadi Saya sebut itu Kebenaran pribadi Personal truth Itu personal truthnya orang tua kita Gak bisa kita tolak Dengan bilang Ah gak mau Akuntan mah jelek Akuntan mah gak keren Gak akan kena Dia akan bales dengan Eh Ini yang sembarangan ngomong lu Mobil yang lu kendarain sekarang Itu dibayarin dari kerjaan gue Ini akuntan nih Iya Karena yang lu makan itu Dari kerjaan gue sekarang Ini akuntan nih Gitu Nah cara kita untuk Menyampaikan Atau berdebat Secara sehat dengan mereka adalah Dengan menggunakan Fakta yang Real Gitu Kita gak bisa menyerang Pribadinya mereka Yang kita argumen adalah Bukan pribadinya mereka Tapi kita berargumen dengan Kondisi sekarang Oke Contoh teman-teman sekarang Bisa pergi ke website Namanya Kelly Service K-E-L-L-Y Service Di situ setiap tahun Mereka mengeluarkan Riset Hampir semua pekerjaan Yang ada di Indonesia Di hampir semua industri Yang ada di Indonesia Baik farmasi Industri kreatif Kesehatan Semua ada Dan semua profesi itu Dikasih Rentang gajinya Oke Gitu Nah kalau ada Pekerjaan Atau Rol yang kita Berminat Dan ada di dalam List itu Kita dengan simple Bilang aja Kasih ke orang tua Mam Jadi kan menurut lo nih Akuntansi bagus ya Gue udah ngecek nih Kalau menurut Kelly Service ini Akuntansi itu Kira-kira Penghasilannya Range Segini Sampai segini Nah gue denemuin nih Pekerjaan yang gue juga suka Tapi bukan akuntansi Nah penghasilannya Gak bila jauh Bahkan ya Kalau di posisi tertentu Bisa lebih tinggi Daripada akuntansi Nah dengan cara begitu Kita bukan berargumen Dalam level Personal truth Sama personal truth Gak akan nemu Kebenaran pribadi Didebatkan Sama kebenaran pribadi Itu gak akan nemu Pasti konflik Tapi kebenaran pribadi Kita debatkan Kita argumen Dengan Scientific truth Saya sebutnya Data fakta Di lapangan Berdasarkan riset Sehingga gak bisa digugat Buktinya emang ada kok Orang yang punya penghasilan Segini Gaji segini Kerjaannya ngapain Jadi gamers Main esport Punya penghasilan Satu juta dolar Setiap tahun Ada loh buktinya Nah Dengan cara seperti itu Kita bisa lebih Berargumen dengan Jalur yang tepat Nah kalau perlu Kita dalamin lagi Mama papa Untuk jadi akuntan Di posisi sekarang Butuh berapa tahun Oke 15 tahun Ini Jadi gamers 5 tahun Sudah penghasilan Satu juta nih Satu juta dolar Nah jadi Kita bicara fakta Dengan fakta Bukan kebenaran pribadi Itu sih saran saya Buat teman-teman Maaf ini agak-agak Terlalu teknis Jadi serius banget Oke kita kembali Ke obrolan Lebih santai Lanjut Della Oke berarti Sebenernya udah Sebenernya udah ada Wadah ya Kak Ternyata untuk Apa ya Meyakinkan orang tua Bahwa inilah yang gue pengen Ternyata tuh gak Gimana-gimana Kok gak seburuk Yang kalian nilai kok Sebenernya Ada juga kok Orang yang berhasil Dengan apa yang Gue pengen juga Ya gitu ya Kak Oke nah Kak Ada yang bilang Bahwa passion Talent Ditambah association Plus action Itu sukses Nah gimana pendapat Kakak Passion Talent Association Plus action Sebenernya aku highlight Itu association sih Pertemanan kita Nah Itu gimana Menurut Kakak Secara Sekilas sih Make sense ya Apa yang kita Passion kan apa yang kita suka Dan apa yang kita jago Terus kita action Kita berani berproses Kita mau bekerja keras Plus kita punya network yang tepat Di lingkungan yang tepat Sama dengan sukses gitu ya Make sense Make sense Setuju saya Setuju Oke Nah sebenernya Seberapa berpengaruh sih Kak Sebenernya lingkungan terhadap karir kita Maksudnya Gak semua orang kan Berada di lingkungan yang tepat ya Maksudnya Nah itu Seberapa berpengaruh Ke karir kita ke depan Hmm Oke Saya mungkin kontekskan lagi dikit ya Supaya kita ngobrol nih Oke Tadi Universitas Berwija itu Malang ya Kalau saya Iya benar Malang Malang Apa Apa Ketika kamu kuliah di sana Kamu ngerasa gak Sorry Saya rubah sedikit Waktu SMA Berapa banyak dari teman-teman kamu yang Akhirnya pengen ngambil kuliah atau jurusan yang sama dengan kamu Seinget aku cuma aku doang sih Kalau gak salah ya Nah Yang satu jurus Pada waktu kamu sendirian Terus 40-50 orang yang lain Kayak jurusannya beda Kamu rasanya gimana Kayak yakin itu kah waktu itu untuk langsung Iya ini gue yakin sama pilihan gue perfilman gitu Iya karena waktu itu emang pas SMA udah lebih ke Nge-planningin sih apa yang Membuat kayak aku tuh dulu bikin beberapa pilihan gitu kah Aku kan dulu pengen masuk HI kan Ini sebegin cerita aja ya Boleh dong Gak apa-apa Dulu kan aku pengen masuk HI kan Terus akhirnya aku masuk Dapat beasiswa di salah satu universitas swasta di Jakarta Cuman gak aku ambil Karena ternyata aku diterima di Brawijaya Oke Yang Brawijaya adalah negeri gitu kah Maksudnya Waktu itu semua orang Pasti akan milih itu kah Ya kan sih Nah Ya udah akhirnya Ya udah dari beberapa pilihanku tersebut Akhirnya ada satu yang Aku tuh bisa masuk ke situ gitu I see Oke 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 itu journey yang menarik banget nih Sekarang coba kita Aku coba kontekskan ke pertanyaan tadi Waktu di awal-awal pasti Banyak pilihan kan ya Ada HI Ada Perfilman Ada opsi lain lagi gak selain itu Dulu aku Cuman milih dua itu sih Satu komunikasi Cuman komunikasi secara general Cuman aku masuknya yang lebih ke broadcastnya I see Oke Good Nah Waktu Waktu pindah Eh waktu pindah Waktu udah mulai kuliah Terus berada di lingkungan Serta orang-orang yang satu jurusan Itu rasanya lebih Lebih gimana Nyambung Lebih nyambung Yang excellent Yang bersinar banget di karir dia Itu akan bisa ngebantu kita Gitu Di bidang yang Kalau kita di bidang yang sama Gitu Walaupun kita gak diberada di bidang yang sama Gitu Misalnya Temen kita tadi di perfilman Udah bikin film Saya gak ada hubungannya nih Saya kuliahnya marketing gitu Kuliahnya bisnis Sangat mungkin sekali juga Kita ikut terinfluence Karena Ketika Lima orang yang kita ajak gaul Kita ajak ngopi Kita ajak makan Adalah orang-orang yang setiap kali Ngobrolin Eh iya gue baru bikin ini Dan sukses Gue baru bikin ini Dan sukses Lama-lama kita juga akan tergerak kan Oh gue harus buktiin juga nih Gue harus buktiin Kalau gue juga gak kalah nih Sama temen-temen gue Berarti gak cuman passion Berarti lingkungan itu Berarti sangat berpengaruh ya kak ya Yes Bener Sebaliknya nih Bayangkan kamu punya temen juga Yang Kamu baru lagi mau Misal Kamu ambil Kamu beli bukunya saya You do you Kamu ngerasa kamu pengen Mengembangkan diri gitu Terus temen kamu Apaan sih Lu baca-baca buku Self development gitu Gak penting banget lah Itu gak disini motivasi doang Ada aja satu dua temen kamu yang kayak gitu Pasti ada beberapa orang yang kayak gitu Dan kamu dengerin Terus bukunya kamu taruh Stop kamu belajarnya udah langsung Ya gak Padahal Kalau kamu lanjutin Baca buku itu Kamu dapet satu inspirasi Gak heran Mungkin satu tahun dua tahun kemudian Kamu bisa lebih maju Daripada temen kamu itu Nah jadi circle itu sangat berpengaruh Baik positifnya Maupun negatifnya Oke Ngobrolin soal circle Menurut aku ini ada hubungannya Dengan privilege Sebenernya Seberapa pengaruh sih kak Orang yang punya privilege Dan gak punya privilege Untuk kesana gitu Kesana tuh maksudnya Untuk Apa ya Maksudnya Orang yang punya privilege kan Lebih mudah Maksudnya Ada beberapa gap yang mungkin Kita tuh gak tau Sebenernya apa sama aja Apa tergantung Kita Si kak Ngeliatnya tuh gimana Definitely Di dunia ini ada yang namanya privilege Saya gak menyangkal itu Tapi Contohnya gini Privilege yang saya rasa real banget Adalah misalnya beda Antara orang-orang yang bisa punya Akses edukasi yang bagus Sekolah yang bagus Sama mereka yang di daerah terpencil Sekolahnya juga terbatas Bahkan kualitas guru-gurunya mereka Yang ngajarin juga terbatas Nah itu membuat perbedaan yang jauh sekali Iya Bener Itu menurut saya Secara sistematis Di Indonesia Memang ada Privilege yang seperti itu Tapi teman-teman Kalau Lo sekarang nih Bisa nonton video ini Atau nonton rekaman ini Bisa punya akses YouTube Yang sama dengan gue Bisa punya modal Untuk beli kuota Untuk belajar apapun Dari YouTube Sebenarnya Efek Dari privilege itu Udah cukup Banyak berkurang Kenapa? Dengan Internet yang sama Lo dan gue Bisa belajar Hal yang sama Dari Orang keren yang sama Dimanapun di seluruh dunia Gitu Nah jadi Menurut saya Privilege itu ada Tapi jangan selalu Kita jadikan alasan Gitu Karena di jaman sekarang Siapapun dengan internet Menurut saya Itu punya pilihan Untuk mengembangkan diri mereka Atau enggak Nah jadi menurut saya The ultimate privilege Adalah having the right mindset Karena Saya enggak percaya teman-teman Saya masih ketemu orang yang Sudah punya internet Punya akses untuk belajar apapun Tapi nontonnya dipakai buat apa? Nontonnya enggak penting Kuotanya abis buat ngapain? Ya Nontonin gosip Gitu ya Atau nontonin drama Iya lagi banyak orang kayak gitu Atau nontonin prank Yang enggak ngisi kepala lu juga Gitu kan Nah kalau kayak gitu Salah siapa sekarang? Right Mindset kita yang enggak tepat Menurut saya Jadi Balik lagi ke diri kita sendiri Balik lagi ke diri kita sendiri Jadi waktu lu nonton ini Coba lu mengaudit diri lu sendiri Apa mindset gua yang salah nih? Yang kurang tepat? Gua masih memaksim Menggunakan waktu gua Untuk hal-hal yang Berfaedah enggak buat hidup gua Atau enggak? Nah terus berikutnya Saya juga ngerasa Kalau bicara privilege Apa namanya Orang sering bilang bahwa Oh saya lahir di keluarga yang Kurang mampu Saya lahir di keluarga yang Apa namanya Apa namanya Bisa dibilang miskin Gitu ya Saya Cukup relate Dalam artian Saya juga berangkat dari keluarga yang Lower middle class Ada masanya Saya ingat tuh Saya Dengan orang tua saya Dan kakak adik saya Kita berlima Naik satu motor Jalan-jalan ke mall Gitu Saya duduk di tengah Adik saya duduk di depan Lalu Adik Kakak saya dan Ibu saya Di paling belakang Menjepit Supaya kita enggak jatuh Gitu ya Atau motor bebek Muat Nah tapi Apa sih yang bikin Saya justru ngerasa Pengalaman hidup yang Seperti itu Bisa saya Lihat sebagai Privilege Kenapa Karena ada orang yang Kemungkinan besar Bahkan motor aja Belum ada Ya kan Kalau kita cari Pasti ada orang yang Yang lebih susah lagi Dari kita Tapi di saat bersamaan Ada juga orang yang Jauh lebih tinggi lagi Dari kita Nah sehingga Saya ada di posisi Tengah-tengah Yang saya bisa bilang gini Dengan gampang Yang saya bisa bilang Akan lu enak Lu dari kecil aja Udah punya mobil Karena maksudnya Kalau seumama kita Ngelus sama hidup kita Sekarang tuh Banyak orang yang Jauh di bawah kita Gitu Yes Betul Nah itu yang Saya mau ngarak ke sana Juga gitu Di posisi manapun Teman-teman dalam hidup kita Kalau kita mau Kalau kita mau Bilang ada orang Lebih privilege dari kita Pasti ada Pasti ada Gitu Ya Sebaliknya Kalau kita mau Bersyukur Dan menyadari bahwa Eh Di bawah saya Eh maksudnya Ada juga orang-orang Yang akan melihat saya Dan bilang Saya juga privilege Gitu Right Nah disitulah Saya sadar bahwa Enggak ada gunanya Saya Ngomong-ngomong privilege terus Mendingan saya Menyadari bahwa Oh Daripada saya bilang privilege Saya bilangnya gini Oke Ini yang saya punya Tanpa ada embel-embel Privilege Atau non-privilege Lalu fokus ke Apa yang bisa saya kerjain Apa yang di dalam kendali saya Ya Oke Gue sekarang di posisi yang Ya keluarga gue Luar middle class Kita juga Ya hidup Secukupnya Gitu ya Tiga orang anak Kemudian Eh Tiga bersaudara Lalu gue bisa ngapain Dari sini Buka mata Waktu itu Waktu saya masih SDSMP SMA Itu belum ada Internet itu baru-baru Saya SMP Teman-teman Ya memang setua itu ya Tapi yang pertama Saya lakukan adalah Saya lihat bahwa Oh Sudah ada internet Oke Now what can I do Supaya saya bisa Afford internet Right Bekerja lebih keras Dari waktu saya kecil Saya udah ngajar less Teman-teman Waktu saya SMP Saya ngajarin anak SD Waktu saya SMA Saya ngajarin anak SMP Begitu seterusnya Nah Karena saya sadar Edukasi adalah hal yang paling Penting yang saya bisa Lakukan Supaya saya bisa naikin Tarif hidup saya Nah Dengan fokus kepada Yang bisa kita lakukan Akhirnya perlahan 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 Tanpa disadari Kesampaian tuh Kuliah Kuliah Habis itu Pengen juga Mengusahakan Untuk kuliah keluar negeri Kesampaian juga Lewat usaha sendiri Right Dimana pun posisi hidup kita Kita akan selalu bisa Kita selalu bisa ngomong Selalu ada orang yang bisa Lebih privilege dari kita Di saat bersamaan Orang lain yang juga Bisa bilang kita Kita tuh privilege It's a matter of Kita mau gunakan Apa yang kita punya sekarang Sebaik-baiknya aja sih Menurut saya Gitu Oke Emang rootnya adalah pendidikan Tapi Balik lagi Ke mindset kitanya ya kak ya Maksudnya Kita Kita sendiri Yang ngebuat Keputusan hidup kita ya kak ya Maksudnya Kalau kita ngomongin Soal privilege Sekarang internet Sudah bisa diakses Dimana-mana gitu Maksudnya Kita mau jadi apapun Bisa Kita punya account TikTok pun Terus kita Bikin video di situ Sudah bisa dimonetize Kita bisa jadi apapun Maksudnya Alasan untuk Kita gak punya privilege Itu sebenarnya Minim ya kak ya Saya ngerasa Internet itu adalah salah satu Tools yang cukup Menyamaratakan privilege Yang ada di dunia Ya karena sekarang Semua orang Yang punya internet Ya punya akses yang sama Kepada informasi yang sama Benar 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 Boleh gak sih Boleh gak sih Karena jadi mediocre Itu bikin bahagia Dan gak punya beban Untuk jadi istimewa Atau membuktikan Diri kepada siapapun Menurut kakak Gimana Menurut saya Orang yang berbicara Seperti itu Malah saya bilangnya Visioner Oke Kenapa? Karena kalau kita Lihat risetnya Dan saya udah baca Banyak banget buku Tentang ini Mereka yang pada Akhir hidupnya Di umur 70an 80an Ditanya Apa yang paling Apa yang paling Lu syukuri dalam hidup Apa yang paling bikin Lu bahagia dalam hidup Gak ada tuh Yang bilang bahagianya Adalah ya Gue berhasil membuat Sebuah startup Unicorn Yang diinvest Ratusan miliar Sama perusahaan Dari mana Gak ada Yang ada ya Mereka bilang Ya Gue sangat bersyukur Gue sangat happy Gue punya keluarga Yang support gue Gue punya pertemanan Yang baik Gue punya pertemanan Yang bikin gue Ngerasa dicintai Gue merasa Menjadi bagian Dari sebuah Hal yang besar Yang lebih besar Dipada diri gue sendiri Yang orang cari Lata-rata ya itu Jadi akhirnya Nah sehingga Kalau tadi kamu bicara Kalau tadi kita bicara Tweet yang bilang Boleh gak sih Gue pengen hidup yang Biasa-biasa aja Pada akhirnya Di akhir hidup kita Kita memang pengen Hidup yang biasa-biasa aja kok Nah tapi pertanyaannya Kamu berhak Bilang kayak gitu Tapi di saat bersamaan Orang-orang yang di umur 70-80 tahun ini Ketika ditanya Pertanyaan yang berbeda Apa yang kamu sesali Dalam hidup Ya Salah satu yang paling besar Juga mereka bilang Gue menyesal Waktu gue muda Gue gak mencoba Dua hal yang pengen gue coba Nah jadi kamu boleh bilang Siapapun yang nge-tweet Kamu boleh bilang Kamu pengen Hidup yang biasa-biasa aja Karena memang Di akhir hidup Banyak orang juga pengen Biasa-biasa aja Tapi salah satu penyesalan Terbesar orang juga Yang gak bisa ngerjain Apa yang mereka ngerjain Waktu mereka muda Gak mencoba Jadi kamu juga gak bisa Menuntut orang lain Punya standar hidup yang sama Kalau ini orang-orang Seperti saya Yang waktu Merasa Iya sih Waktu gue umur 79 Gue pengen Itu Right Tapi sambil gue berjalan Gue juga pengen punya karya Yang gue Senang ngerjainnya Yang bermanfaat Buat orang Yang Sehingga waktu gue umur 70 Nanti gue gak ada penyesalan Dan bilang Aduh seandainya ya Aduh coba Kalau dulu gue begini Nah Jadi Sah-sah saja teman-teman Selama Pilihan hidup yang kita jalani Kita bisa hidup dengan konsekuensinya Itu menurut saya Lagi-lagi Pilihan hidup orang Itu beda-beda Kayak maksudnya Kan Kita juga gak bisa Matokin kebahagiaan orang Sampai Semana gitu Yes Makanya You do you Yang ngomongin Buku Kak Ruby Kak Ruby kan dulu Pernah menjalani beberapa roles Yang berbeda Pernah jadi sales Pernah jadi Setokop nama alat berat Terus pernah jadi fotografer Ponder bites Ya kan Nah gimana Emang-emang semua orang Harus menjalani proses itu kah Atau gimana Dan Apakah Roles tersebut Yang akhirnya memutuskan Kak Ruby pengen Oke nih gue tulis Tulis buku ini nih Berdasarkan apa yang pernah gue Jalanin Jadi gue Gue ngerasanya gini Malah Salah satu alasan saya Menulis buku ini Karena Justru berharap Teman-teman yang di umur 20an Gak perlu sampai Berproses sepanjang Dan seribet saya Saya malah pengennya Teman-teman Mungkin seperti Dila gitu Oke udah clear banget nih Gue kuliahnya perfilman Komunikasi Lampan akan menuju Ke goal gue Akhirnya Apapun itu Sekarang lagi berproses Di jalur yang masih beririsan Walaupun gak langsung Directly film Tapi masih sejalan Gitu Karena saya ngerasa bahwa Dalam karir itu Juga Bukan cuma investasi Yang bisa efek compounding ya Atau bunga berbunga Saya ngerasa skill Atau kompetensi kita Pengalaman kita Juga ada efek compoundingnya Gitu Ada efek compoundingnya Dalam artian Semakin kita Semakin kita Bikin karya Di sebuah bidang Skill kita akan Makin jauh Makin dalam Makin dalam Gitu kan Nah kalau kayak saya Jadinya kan Dalam 10 tahun Saya mau coba 9 hal yang berbeda Gitu Mungkin maksimal dari Kalau saya petain ya Dari 9 hal yang saya coba ini Yang saya bisa yakin banget Dan percaya banget Menjadi kompetensi Atau skill saya Mungkin 3 Gitu Right Tapi kalau teman-teman disini Benar-benar fokus Sama teman-teman Apa yang teman-teman kerjain Lo bisa menjadi yang jago banget Dengan jauh lebih cepat dari saya Tanpa harus ngematin belok-belok Dan mungkin bisa jadinya Lebih banyak Gitu Buku You Do You Ini kayak Ibaratnya Justru malah ngebantu kita ya Maksudnya Kita yang bingung Dengan passion kita Terus akhirnya kita menemukan Konsep Ikigai tadi Terus kita jadi tau Self-awareness tuh apa Kayak gitu ya Ya aku liat Di Bukunya tuh Banyak-banyak Banyak sub-sub Tema yang Menurut aku tuh Berkesinambungan gitu Maksudnya Itu ngerangkum Apa yang sebenernya Kita pengen selama ini Apa yang sebenernya Jadi keresahan kita selama ini Menurut aku sih kayak gitu Dan Keren ya Dalam 2 jam Sold out 1000 Visis pre-order ya kak ya Lumayan Dalam 2 jam 1000 Kemudian 2 hari kemudian Kita buka lagi PO Terjual lagi 500 Jadi Buku ini sebelum dirilis ke publik Tersedia di Toko buku Sudah terjual 1500 Gitu Dila dan jadi Best seller loh Maksudnya berarti Kalau Kita bisa bilang Berarti Sudah ada Impactnya ke orang Berarti Kayak Dari Kan Kita baca buku tuh Kayak soft sell gitu kak Jadi Dari mulut ke mulut Jadi ya buku ini bagus Kayaknya lo baca deh Kayak gitu Ya Thank you Dila For noticing that I think Itu juga salah satu hal Yang mungkin gak banyak orang Sadar Saya mau challenge teman-teman nih Buku ini Saya rilis Dan sampai Per Maret ini Ketika mendapat Status best seller Dalam waktu 3 bulan Semenjak dirilis Itu tidak ada Satupun Saya minta Teman-teman saya Nge-endorse Wow Padahal Mungkin Kalau dicari Banyak banget Teman-teman saya Yang udah centang biru Di Instagram Followers jutaan Gitu ya I can use that Network Tapi buat saya Kepuasan yang Paling Maksimal Sebagai seorang penulis Adalah Buku ini Dirasakan Manfaatnya Secara organik Sama orang-orang Yang baca Sehingga Kejadian yang Tadi Dila bilang Orang yang Dapat manfaat Cerita ke orang lain Cerita ke orang lain Cerita ke orang lain Tanpa sadar Become a best seller Itu menurut saya Jalan cerita Untuk buku You Do You Yang saya akan lebih Ngerasa Happy Ngerasa Fulfill Daripada Ya buku ini terjual Jadi best seller Bahkan sebelum dirilis Kenapa? Karena saya punya Banyak teman-teman Yang follower saya banyak Dan saya minta mereka Endorse Padahal pas dibaca Kayaknya bukan Buku gue juga nih Kayaknya gue gak suka nih Nah So for me It's a matter of Giving impact Daripada sekedar Banyak-banyak Penjualan Oke Bener 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 Dan mungkin Ini jadi Pertanyaan terakhir juga Tips buat Mereka yang Just turning 20 Mereka kan suka bingung kan Kayak Early 20 tuh Banyak teman-teman Yang suka bingung Kayak Passion gue tuh apa sih Sebenernya Gimana cara gue tuh tau Bahwa Ini passion gue Dan ini adalah hal yang Saya suka gitu Nah itu gimana Kak Ya Ini teman-teman Gak ada orang yang Onge Lahir Langsung Jago Nari Langsung jago Bisnis Langsung jago Bikin film Gitu Semua orang Lahir Yang dikasih adalah Potensi Jadi teman-teman Jangan minder Kalau disini ada yang Ngerasa kayak Eh teman gue udah nemuin dulu Yang disebut Passionnya dia tadi Eh teman gue Ada yang udah jauh lebih Advanced dari hidup gue Gak apa-apa Karena setiap orang Punya Pace-nya masing-masing Nah tugas kita tadi Adalah Menemukan Dan mengembangkan potensi kita Dan ketika saya bicara potensi Ini bukan cuma satu Teman-teman Saya percaya kita semua Dikasih potensi yang begitu banyak Tugas kita adalah Tadi Bereksperimen Ya Di umur 20an Tadi saya bicara Kita banyak Nyobain hal-hal baru Membuka diri kita Kepada hal baru Dengerin podcast Nonton Youtube Cari tahu Profesi yang ada di dunia Itu kayak gimana Teman-teman mungkin Mendownload file Yang tadi saya bilang Yang dari Kelly Service Sehingga teman-teman tahu Oh ternyata di Indonesia Ada 300 macam pekerjaan ini ya Dari 300 ini Mana yang paling menarik Buat teman-teman Industri mana yang paling asik Buat teman-teman Lalu coba Googling Sesimpel Misalnya gini Misalnya teman-teman Tertarik sama dunia banking Kenapa dunia bang Aku suka ngeliat duit Oh yaudah sesimpel itu dulu Gak apa-apa Gue suka ngeliat duit Sehingga gue pengen dunia banking Nggak cari tahu Dalam banking itu ada apa nih Oh ternyata dalam banking Ada yang namanya Misalnya Corporate banking Oh corporate banking itu Ngapain Google Ya kan Oh ternyata corporate banking itu Banyak ngobrol Sama pemimpin-pemimpin perusahaan Untuk memanage duit mereka Kayaknya seru juga ya Bisa ngobrol sama Para pemimpin perusahaan Lalu teman-teman cari nih Di Instagram Di LinkedIn Orang-orang yang mengisi posisi itu Misalkan posisinya adalah Chief Janganlah level chief susah Misalnya level manager Relationship manager Untuk corporate banking Ajak kenalan Ajak ngobrol Ajak chat Mungkin virtual seperti ini 30 menit Zaman sekarang teman-teman Kita mudah sekali untuk Mengontak orang-orang yang Yang kita interest secara online Lalu membuat pertemuan visual Seperti ini gitu Ya contohnya seperti Dila Mengontak saya online Hari ini kita ngobrol gitu kan Padahal sebelumnya aku belum kenal Dila gitu Begitu juga teman-teman Sangat possible untuk mengontak Begitu banyak orang-orang di LinkedIn Yang sudah punya profesi Yang teman-teman rasa Oh ini kayaknya menarik Ajak ngobrol Satu jam aja Saya yakin teman-teman Kontak 10, 20, 30 orang Pasti ada Satu dua yang ngebalas Dan say yes Contohnya saya Ya kan Saya dalam sebulan Banyak banget say yes Kepada orang-orang seperti ini Ada Saya menjatakan 10% Dari waktu saya Untuk hal-hal pro bono Aku wrap up Jadi yang pertama Jangan minder Dimanapun teman-teman memulai Semua orang punya potensi Tugas kita mencari Dan potensi kita bisa lebih dari satu Explore Cara explore-nya salah satunya adalah Nyobain kalau ada teman yang langsung Udah bisa kasih kita Akses untuk nyobain Dua Ketemu sama orang-orang Di industri yang kita tertarik Bisa juga tiga Ngedownload file PDF tadi Yang isinya semua pekerjaan Lima Kontak orang-orang yang ada di LinkedIn Yang rolnya kayaknya menarik Dan kita bisa ajak ngobrol Dari situ kita mulai ngerangkum Kita udah punya informasi yang lebih lengkap Kita bisa ngeliat Oh ini mana yang dua Yang mana yang enggak Oh satu lagi juga Magang juga bermanfaat banget Karena dengan teman-teman magang Teman-teman bisa langsung dapat Pengalaman yang real Di kantor tuh kayak gimana Mungkin itu sih teman-teman Supaya Teman-teman bisa langsung praktekin Lima, enam step study Oke Knowing yourself juga penting Tapi Percaya diri Dan pengalaman itu juga Ngaruh ya kak ya Iya Oke deh Terima kasih banyak ya kak Hari ini udah Ngeluangin waktunya Untuk ngobrol Sama kita Dan teman-teman Thank you banget Dila Buat kesempatannya ngobrol Thank you buat teman-teman Dari Medcom juga Yang udah hadir disini Menyempatkan waktu Yang nanti ngedit videonya juga Thank you banget Udah ngasih kesempatan Untuk membagikan kebaikan Buat anak-anak muda nih Banyak yang mungkin lagi Bingung ya Galau ya Semoga Teman-teman gak kelamaan Dan Teman-teman bisa Menemukan ikigai teman-teman Irisan antara Apa yang lu suka Apa yang lu jago Apa yang dunia butuh Dan Amin ini bisa bersedia bayar Kalau itu udah nemu Wah udah deh Itu udah kayak Sweet spot banget Udah nikmat banget tuh hidup ya And I wish Semua teman-teman semua Bisa berada di posisi itu Amin Terima kasih banyak Kak Sehat-sehat ya Thank you See you Thank you Thank you Terima kasih.